Sintia Korla Priscilia atau yang lebih dikenal dengan Bunda Korla, belakangan ini kerap menjadi buah bibir lantaran perseteruannya dengan sejumlah publik figur. Selain terlibat perseteruan panas dengan Nikita Mirzani, Bunda Korla juga terlibat perseteruan dengan pengacara Farhad Abbas. Bahkan mantan model videoklip itu mendapat somasi langsung dari Farhad. Namun siapa sangka, meski mendapat somasi, perempuan yang dijuluki ratu jereng oleh netizen itu seperti tidak peduli. Bahkan Bunda Korla terlihat begitu asik saat bertemu dengan sejumlah fansnya yang mengeluh-eluhkan namanya. Seperti belum lama ini, Bunda Korla tampak begitu menikmati saat dikerubungi para fansnya. Maka seperti inilah gaya Bunda Korla saat bertemu dengan para penggemarnya. Dan seperti apa pula tanggapan Nikita Mirzani usai dikabarkan telah berdamai dengan Bunda Korla. Sampai jumpa di video selanjutnya. ... Juru ganelan Jadi kalau misalnya orang suka ngurusin hidup orang, suka mau ngerecokin orang, nyentil-nyentil orang, bikin suasana jadi ribet, jadi ruwet, itu memang ada kelakuan seperti itu. Kayak emang udah kelakuan Susah Untungnya gak ada di bunda Kasian sih sebenarnya Jangan orang-orang seperti kayak gitu Kasian Karena kurang diperhatikan Akhlak yang menghargai Orang lain Damai semangkong Belum Aku tidak akan memaafkan orang yang sudah Menyiksa si memakai anak tua Walaupun dia udah meminta maaf Lewat Caibun Lewat live Instagramnya Berat Berat Gak usah nanti buat naikin followersnya Viewers dia doang Dia kan udah mulai turun kan Jangan gak usah minta maaf Minta maaf aja sama Tuhan yang udah dia bohongin Jadi Nyai gak akan menerima Kalau diminta untuk ketemu Dia memang minta ketemu kok Dia minta ketemu ketemu empat mata Tapi gue gak mau Gak mau Gue paling benci sama orang yang Lupa daratan Lupa diri Semua orang yang Pernah menolong dia Gara-gara dia viral Dia agung-anggungkan netizen Indonesia Dia lupakan Dia blok semua Teman-teman seperjuangannya Diblok semua Dia tidak mau Kalau orang-orang itu mengeluarkan Siapa jati diri Sebetulnya seorang Indri apa Indra namanya Sebetulnya Si perempuan jadi-jadian ini pun Empat tahun yang lalu pernah Cari masalah sama gue sebetulnya Tapi gue sudah lupakan Gitu Untuk kan dia kan viralnya di Facebook ya Tapi gak viral-viral juga Paling penontonnya seribu, dua ribu Kayak gitu-gitu Apa yang bikin gue kesel Karena ternyata Apa yang keluar dari mulutnya Itu Tidak sesuai sama sebelum Yang dia lakukan Sebelum seperti sekarang Gitu kan Terus setelah gue cari tahu Yang dia bilang katanya Uangnya sudah dibelikan Al-Quran Dikasih ke anak yatim pun Itu bohong Gitu Makanya Gue ini Maksud gue gini ya Orang Indonesia ini Kalau Untuk urusan yatim piatu Apa yang bawa Al-Quran Gitu kan Simpatiknya kan keluar kan Tapi ketika dikasih tahu kenyataan Bahwa tidak seperti itu Tidak terima Gitu kan Padahal katanya di Indonesia ini Tidak suka sama LGBT Tidak boleh Bencong-bencongan Tapi ini sekarang Sudah dikasih tahu Bahwa dia Seorang laki-laki Dia juga ternyata Makin kesini Kan life-nya makin barbar ya Segala Kelamin lah Binatang semua disebut Gitu kan Gitu Udah bukan Udah Ya mungkin Makin lama kan Sifat orang itu Akan terlihat loh Gitu kan Tapi ya Tapi ya gimana ya Namanya Kalau orang Indonesia itu Kalau diberikan Sesuatu yang jujur Kadang-kadang susah Untuk menerima Tapi Nanti juga lambat laun Orang bakal kebuka gitu Mensetnya Pikirannya Harus jendrom Iya Karena kan dia Waktu di Jerman Hidupnya kan susah Dia kan tinggal di tempat penampungan Dia gak pernah tuh Yang namanya hiporia Kayak di Jakarta Tinggalnya Kayaknya segede Mobil gue ini deh Bunda Korla Tampak tak bergeming Meski mendapat somasi Dari pengacara Farhad Abas Perempuan kelahiran 1974 itu Tidak peduli dengan para seterunya Ia tampak begitu bahagia Dengan kehidupannya Dan baru-baru ini Farhad Abas Membeberkan video Bunda Korla Dalam tayangan video Yang dibagikan Farhad Abas Pada awak media Tampak Bunda Korla Mengeluarkan kata-kata kasar Lantas benarkah Bisa ke Baris Krim Bisa ke Poldang Mungkin ke Poldang Cerata Selatan Itu adalah konten berbau Terlalu pulgar Dan porno Dan kalimat-kalimatnya Bukan kalimat porno lagi Menyebut kealat-alat kelamin Dan Sesuatu yang Kita anggap melanggar Norma-norma Kesusilaan Dan itu tentu diatur oleh undang-undang Perbilaman Tekonografi Maupun undang-undang ITE Ancaman hukuman Yang bisa sampai 6 tahun Dan bahas 1 miliar Jadi Masyarakat kan tidak mengerti Masyarakat berpikir bahwa Ada orang viral Kita laporin polisi Bukan itu Tapi Ada yang menyatakan bahwa Kalimat Sudah pulang aja ke negeri kamu Dan dia katakan bahwa Ini negeri kita Enggak Orang ini Bekerja udah Belasan tahun Lebih dari 15 tahun Di luar negeri Tapi warga negara Masih Indonesia Nah pekerjaan disana Bukan sebagai pegawai kantor Sebagai pelayan di Restoran Nah tentu kita tanya kan Kok jauh-jauh ke luar negeri Cuman jadi pelayan restoran Kan kira-kira seperti itu Apa? Biasanya Orang yang kerja di restoran itu adalah Orang yang tinggal sementara Untuk mencari hidup dan makan Atau yang Yang diarahkan oleh negara Untuk mengatasi Kesenjangan sosial disana Disini ada beberapa kalimat Atau beberapa perkataan dia Yang kita protes Yang kita rasa tidak pantas Disambut dan diterima oleh Menteri Pariwisata Dia kan ingin Disini kan kita tidak terlalu Buka-bukaan Masyarakat tidak tahu kan Bahwa siapa dia Kalau latar belakangnya Kalau latar belakangnya Udah lah Kita dapat informasi Bahwa dia adalah transgender Jadi tidak ada perempuan yang Berani Sepulgar itu Kalau perempuan itu Tidak ada yang berani Telanjang-telanjang Ngomong-ngomong Buka-buka Kelihatan lah Makanya kalau sudah transgender Pindah jadi perempuan Ya udah Tunjukin sikap perempuan Ini Indonesia Kita bisa rusak Kalau kalian rusak Ya semua akan rusak Gitu kan Kalau yang ditonton Ini rusak Nah karena Menurut saya Yang protes saya Apabila dia perempuan Berarti dia pernah jadi laki-laki Apabila dia laki-laki Berarti dia mau jadi perempuan Kira-kira seperti itu Karena apa yang saya lihat ini Bukan hanya sekadar Imajinasi kita Atau halusinasi seolah-olah Ada orang melakukan Suatu perbuatan yang melanggar hukum Tapi Lebih parah daripada hukum Yang melanggar norma Baik norma agama Kesusilaan Maupun norma sosial Dan keteraturan Yang ada di masyarakat Indonesia Saat ini Coba Yang berani bilang itu normal Kalau yang berani Yang bilang itu normal Berarti saya anggap mereka tidak normal Ya kalau mengusirkan Hanya bahwa Indonesia Tidak menerima Karakter seperti itu Bukan mengusir kayak Kita mengusir langsung Ketari orang Gak seperti kalimat itu Silahkan tinggalkan Indonesia Pulanglah ke negeri Yang kamu ambat Kamu tinggal Bukan Pulang kamu ke negeri Kamu negerinya Indonesia Kan gak nyambung Harusnya kalian bisa menafsirkan Bahwa kalimat itu kan Bahwa kita tidak menerima Budaya-budaya Yang bisa merusak budaya Indonesia Kalau dia terkenal Seluruh dunia Berarti orang berpikir Orang Indonesia kayak begitu Orang Indonesia laki semua Jadi perempuan Enggak Kalau perempuan Indonesia Gak kayak begitu Sedangkan dia membawa identitas Wanita Indonesia Nah itu yang kita komplain Yup Berarti orang-orang yang terkenal Sampai jumpa di video selanjutnya